Halo berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi di channel Ampera Coding pada video kali ini saya mau membagikan tutorial tentang bagaimana cara menginstal Apache MySQL dan PHP di OS Linux atau biasa disebut sebagai LAMPP L nya itu adalah Linux hanya itu tadi adalah Apache M nya itu adalah MySQL ataupun MariaDB dan kemudian yang PP nya itu adalah PHP disini kita akan menginstal yang MySQL ya bukan MariaDB sebagai pembuktian saya akan menunjukkan kepada teman-teman bahwa memang saya menggunakan OS Linux kemudian Apache MySQL dan PHP nya itu belum saya install ini saya sedikit perbesar dulu oke nah ini saya panggil perintah Neo fetch nah disini saya menggunakan OS Linux min ya versi 20 di 64 bit kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu untuk menginstalan PHP dan Apache nya Oh ya saya sedikit lupa saya akan tunjukkan juga pembuktikan bahwa memang saya belum install PHP meski dan Apache nya itu saya masukkan perintah PHP min V PHP comment not found kemudian mysql min V 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 tidak ada berarti memang belum saya install semua ya saya coba ulangi lagi kemudian kita masukkan perintah untuk pengisahan PHP nya itu dengan perintah sudo apt install PHP nah kalau ingin langsung dengan apa c-nya bisa tambahkan perintah ya live apa c2 kemudian minus mod minus PHP tomatis nanti dia menginstal dengan si apa c-nya jadi ini kalau saya enter masukkan passwordnya itu password user Anda dalam memproses ini langsung kita tekan tombol guys aja ya bisa teman-teman lihat di sini the following new packages will be installed apa c2 dan seterusnya di otomatis terinstall ya jadi kita langsung enter kan saja jadi perintah tadi langsung menginstal PHP dan apa c-nya sekaligus Nah kita akan lanjut juga untuk proses menginstal mysql ke dimana kita akan membuat database baru kemudian penambahan user baru serta memberikan ha akses si user baru tersebut Apakah dia bisa membaca data menghapus ataupun menambah ataupun bisa semuanya Oke kita sudah menginstal PHP dan mysql selanjutnya kita akan menginstal PHP dan apa c-nya sorry kita akan lanjut ke proses instalasi mysql-nya yaitu masukkan perintah sudo apt install mysql minus server Oke kita enter kan dia memproses ini tekan enter lagi supaya langsung menginstal tanpa harus menekan tombol y-nya terlebih dahulu Oke dia memproses ketinggal tunggu saja kita udah berhasil menginstal mysql-nya kita akan comel selanjutnya kita akan masuk masukkan perintah untuk masuk ke dalam mysql yaitu dengan perintah sudo mysql enter nah dia masuk nih ke mysql-nya kita akan coba untuk menampilkan semua database yang ada ya caranya adalah masukkan perintah show databases titik koma enter ini kita bisa lihat nih ada database 4 buah database yaitu informasi skema mysql performance kema dan sisnya Nah kalau kita ingin ingin melihat user yang ada di dalam database ataupun di dalam mysql ini yang nantinya kita akan gunakan untuk si usernya itu bisa mengelola database yang akan kita gunakan di mysql nah caranya adalah kita masukkan perintah select user host from Nah kita masuk ke dalam tabel mysql-nya ya mysql titik user titik koma enter nah ini kita bisa langsung lihat ya eh apa namanya user dan hostnya yaitu ada debian sis kembali msql dan info skema session sis dan root Nah kita tidak akan menggunakan yang root ya kita akan coba buat database baru dan user baru cara membuat database baru yaitu masukkan dalam perintah create database kita masukkan namanya apa misalkan buat db baru titik koma enter Oke dia udah tampil kalau kita tampilkan lagi database nya show databases titik koma enter nah dia akan tampil itu sudah buat data buat db baru udah masuk ke dalam mysql-nya saja kita akan coba untuk menambahkan user baru Nah cara menambahkan user baru adalah create user kemudian tanda kutip new user ini adalah namanya ya Jadi kalau kita ingin buat nama baru kita masukkan nama usernya itu misalkan disini Ampera coding tanda kutip at kutip localhost tik kutip lagi kita masukkan perintah identify by nah dalam tanda kutip ini ini untuk memasukkan passwordnya disini saya akan menggunakan password coding saja kemudian titik koma di ujung enter kan otomatis dia berterbuat ya query oke 0 rose affected 0 detik Oke ini udah kita selesai buat kita coba lihat lagi usernya remaskan selek user yang tinggal teman-teman mainkan tanda panah ke atas aja di keyboard supaya dia bisa langsung tampil ya pilihan dari perintah yang sudah kita pernah lakukan sebelumnya pilih di select user host ini kita enter nah dia tampil loh Ampera coding jadi udah masuk tapi si user baru ini belum memiliki hak akses apapun jadi kalau dia mau membuat ataupun menghapus ataupun mengambil itu nggak bisa Nah kita harus buat dulu ataupun tambahkan dulu haksesnya kalau saya cara gampangnya untuk saat ini kita langsung berikan semuanya ini saja yaitu dengan perintah Grand all privileges privileges on tanda bintang titik bintang tuh nama usernya siapa usernya adalah hampir coding kan kemudian kita kasih at kutip localhost kutip titik koma oke kita enter nah dia udah selesai kemudian flash free free legis untuk memastikan bahwa sudah dimasukkan hak aksesnya kedalam Ampera coding tadi kita enter kan Oke sebentar ini apa saat Oh ini perintahnya kurang nih privilages enter Oke gue oke enggak ada masalah nah kita akan tadi udah menginstal dari awal PHP-nya myadmin apace kemudian mysql-nya Nah kita bisa menambahkan untuk instalasi database manager seperti PHP myadmin ataupun hdsql dan debaver Nah kalau teman-teman lihat disini saya sudah menginstal hdsql dan debaver ya tapi saya akan coba untuk install PHP myadminnya juga kita keluar dulu dengan perintah exit dari si mysql-nya masukkan perintah disini clear dulu supaya lebih bersih kita masukkan perintah sudo apt install PHP myadmin enter enter lagi ada yang memproses sambil menunggu instalasi kita buka ya di sini localhost enter Nah kalau dia udah tampil seperti ini bahwa si apacenya udah berhasil kita install dan juga kalau kita lihat di bagian file system ataupun di root masuk ke dalam folder far triple double juga ataupun w3 kali seperti ini HTML nah ini udah merasakan sudah ada yang untuk siapa c-nya dimana kita nanti menyimpan file project dalam folder HTML nya nantinya kita akan simpan di sini bukan di luarnya ya Walaupun nanti mungkin bisa teman-teman modifikasi sendiri tapi saya akan instaur dalam folder HTML nya nah folder HTML ini sendiri kita tidak bisa langsung mengubah ataupun menghapus terus menambahkan secara langsung karena kita perlu ganti dulu permision nya kalau saya pribadi saya biasanya penamanya ubah men-ch mode dengan perintah triple 7 kali supaya kita bisa melakukan proses penambahan ubah ataupun hapus kita coba balik dulu ya ke sini tadi nah ini udah lanjut ya nya ke instalasi di php admin kalau dia muncul seperti ini tinggal dikasih spasi saja sehingga dia ada bintang ya ke apa c2 nya langsung saja tekan tombol enter dia lanjut lagi proses instalasinya ditinggal ditunggu sebentar kalau dia muncul konfigur database for php admin with dbconfig common seperti ini ini langsung tekan enter saja nah disini diberikan perintah kepada kita untuk membuat password kepada user php myadmin nya nah kita bisa isikan saja di sini php myadmin sama dengan nama php myadmin nya enterkan masukkan lagi php myadmin enter jalan juga proses instalasi dan hampir selesai kita lihat nah ini udah selesai ya Jadi kalau kita balik lagi ke sini kita masukkan perintah wrel nya php myadmin nah dia tampil masuk nih cuma kan disini kita tadi punya dua user kan sebentar yang saya tunjukkan set termasukkan disini user pertama itu adalah tadi eh Ampera coding pasurnya adalah coding sedangkan satunya lagi lah php myadmin dan pasurnya adalah php myadmin ya Nah kita coba dulu ya kita lihat yang pada coding yang pada coding ini kita copy di tes go nah ini udah masuk ya kedalam yang saya berusaha sedikit database emasori ke php myadmin yang si usernya itu adalah Ampera coding disini kita bisa langsung membuat database menghapus dan seterusnya karena kita sudah berikan hasil di awal nah jadi ya beginilah tampilan dari kalau misalkan si usernya itu udah bisa mengelola ataupun memiliki privilege yang secara total kita akan coba keluar kemudian masukkan untuk yang user yang kedua ya yaitu php myadmin yang dimana dia ini belum memiliki hak akses apapun nah ini kita no thanks di database dia nggak ada bisa untuk mengelola menambahkan ataupun mengubah mungkin dia cuma untuk bisa melihatnya saja ya jadi kurang lebih seperti itu perbedaan user dari si Ampera coding dan php myadmin jadi kalau saya klik sini untuk keluar jadi tinggal dimasukkan saja kalau untuk masuk sebagai user yang telah kita buat Oke selanjutnya adalah kita akan coba untuk melihat ataupun memastikan versi PHP yang telah kita install nah kita bisa memasukkan perintah di command line di terminal yaitu dengan PHP minv nah ini udah tampil ya versi 743 kemudian kalau kita ingin melihat versi meskl meskl minv eh sorry eh meskl minv oke kita bisa diakses di night kini abaikan saja kemudian kita masuk untuk eh tahapan selanjutnya itu adalah apa c2 minv nah dia udah terinstall ya apa c-nya itu adalah versi 2441 yang telah terinstall di sistem kamu es linux minv eh 20 di komputer saya ini nah untuk pengecekan yang benar perintahnya itu adalah eh mysqld minus version enter nah dia tampil versi meskl kita adalah versi yang 8.021 ya Oke jadi kurang lebih ini untuk proses pengecekan dari versi PHP kemudian mysqld dan apache yang telah kita install dari awal sampai saat ini nah kita akan coba untuk testing untuk versi HP nya ya jadi saya duplicate saja di bagian folder HTML saya buat file baru ini belum saya ganti permissionnya kita ganti dulu buka ada terminal masukkan pinta sudo CH mod 77 HTML Oke kemudian kita masuk di sini barfile baru lagi namanya adalah info.php isinya untuk menampilkan versi PHP saja yaitu PHP PHP info seperti ini jadi seperti ini ini perintahnya ya kalau untuk menampilkan versi PHP saat ini kita simpan kemudian di bagian sini kita akses wear-nya adalah info.php nah ini udah tampil ya versi PHP nyerah 743 kalau kita ingin melihat detail tinggal dibaca saja kalau kita ingin melihat modul ataupun esensinya sudah kita install itu ada di bagian loaded modul sini ya jadi ini semua adalah modul yang sudah kita install kalau pun misalkan belum ada ini tinggal nanti di install manual saja kemudian sedikit tambahan kita akan coba untuk menginstal komposer ya Jadi kalau misalnya teman-teman membuat projek menggunakan PHP kemungkinan besar akan bermain dengan yang namanya komposer tadi jadi kalau kita buat perintahnya itu adalah sudo apt install komposer komposer misalnya saya clearkan saja dulu supaya bersih sudo apt install komposer Oke tinggal yang terkan saja ditunggu Hai Oke ini udah selesai untuk pengecekan versi masukkan komposer minvi eh sorry komposer komposer versi yang benar nggak Hai mana nih komposer versi saya nggak lupa nih persikasinya komposer habis Omin V V besar komposer minvi Oke ini dia jadi ini komposer versi 1.10.1 jadi udah selesai ya semua ya untuk instalasi dari PHP meskl apace kemudian php main admin sampai bonus untuk penambahan dari si komposernya jadi kalau misalnya teman-teman ingin menambahkan suatu projek baru ya tinggal main di folder HTML ini jadi kalau misalkan contohkan lagi nih saya buat folder baru namanya adalah coba di dalamnya ini saya buat folder file baru namanya itu adalah index.php eh saya isikan disini h1 coba eh halo dunia h1 oke kita simpan kemudian kita coba lihat disini adalah coba nah juga tampil ya jadi ini saja untuk tutorial cara instalasi lem ataupun Linux apace meskl atau kemudian PHP di OS Linux min versi 20 semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya